Ketegasan Sintayong di Thailand Timnas Indonesia kedatangan naturalisasi baru Keuntungan Jordi Amacika kembali ke Eropa Terima informasi selengkapnya sebagai berikut Tidak dibebani target, Sintayong tegaskan kerja keras Fakta menarik dilontarkan pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong yang memastikan Scott Garida Muda akan memberikan perlawanan sengit Depi meraih hasil terbaik di ajang Piala AFF U23 Sebagaimana diketahui, Scott Aswan Sintayong berangkat ke Thailand tidak dengan kekuatan penuh Sebut saja nama-nama andalan seperti Reskirido, Witan Sulaiman, Adi Satrio, dan juga Saki Asraf Tidak tergabung dalam tim lantaran tidak dilepas klub Namun meski tidak dengan kekuatan terbaik Sintayong sebagai pelatih menikaskan pemain akan tetap kerja keras Supaya mereka ke Thailand untuk berjuang, bukan untuk berlibur Meskipun pemain tidak komplit, mereka berangkat ke Thailand tidak untuk berlibur Mereka saya pastikan akan bekerja keras untuk menjadi yang terbaik Ucap Sintayong Di lain sisi Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumerjo mengatakan Perhilatan Piala AFF U23 adalah satu rangkaian dalam persiapan Timnas Indonesia U23 Menuju target lain Dimana Timnas Indonesia memiliki agenda lain selepas tampil di Piala AFF Yakni Timnas Indonesia U23 akan tampil di ajang kualifikasi Piala Asia pada September mendatang Meski begitu, tentu menarik untuk menanti perjuangan Garuda Muda Meski tidak ditargetkan menjadi juara dengan kerja keras serta meraih trofi Akan mengembalikan kepercayaan pencinta sepakula tanah air kepada Sintayong Lantaran berpotensi meraih gelar perdana bersama Timnas Indonesia Keuntungan Jordi Ahmad jika gabung klub Turki Tep Sponsor Pertama, kembali merasakan atmosfer Eropa Keuntungan pertama yang bisa didapatkan oleh Jordi Ahmad jika berkabung dengan Tep Sponsor Tentu adalah kesempatan bermain di Eropa lagi Meski Turki tidak masuk ke dalam 5 besar Liga Top Eropa Tetapi atmosfer dan persaingan di Eropa tentu akan lebih baik ketimbang di Malaysia Selain itu, ini menjadi kesempatan langka buat Jordi Ahmad yang kini sudah berusia di atas 30 tahun Agar bisa kembali merasakan atmosfer sepak bola Eropa Kedua, meningkatkan kualitas Kualitas Jordi Ahmad tentu bisa ditingkatkan lagi jika bermain di Tep Sponsor Karena kualitas Liga Turki yang berada jauh di atas Liga Malaysia Selain itu, Jordi Ahmad yang bakal bermain menghadapi pemain-pemain top di Liga Turki Bisa menjadi ajang untuk meningkatkan kualitas permainannya Ketiga, membuka jalan untuk pemain Indonesia Hadirnya Jordi Ahmad jika bermain di Tep Sponsor Bisa menjadi ajang promosi untuk membuka jalan bagi pemain Indonesia lainnya Agar bisa berkarir di Eropa Saat ini juga ada pemain Indonesia lainnya yang tengah bermain di klub Turki Yakni Ronaldo Kuate bersama klub Liga 2 Turki Bodrum Spor AS Tertarik bela timnas Indonesia Sinta Yong kedatangan pemain keturunan baru Kabar baik menghampiri squad Garuda usai satu lagi pemain keturunan Indonesia Yang bermain di Eropa menegaskan tertarik untuk membela merah poti Adapun pemain yang dimaksud adalah penggawa klub kasta tertinggi Liga Belanda Go Ahead Eagles yakni Luka Evering Pernyataan Evering tertarik memperkuat squad Garuda itu disampaikannya Saat diundang dalam wawancara bersama pesepak pula Indonesia Yusanugra Meski begitu, tentu Evering tetap akan memikirkan matang-matang Terkait mengubah kewarganegaraan menjadi WNI Namun, ia memastikan akan sangat senang Dan bakal menghormati jika PSSI benar-benar mendekatinya Ya, saya terbuka jika PSSI mencoba mengajaknya membela timnas Indonesia Saya juga akan melihat nanti juga gimana menurut saya Dari sana, saya akan menjawab Tapi kalau saya dihubungin, saya tentu sangat menghormati Itu sesuatu yang tidak begitu saja bisa ditolak Itu kehormatan yang sangat besar Tetapi tentu saya juga harus berpikir bagaimana jawaban saya Ucap Evering Menariknya Evering sendiri mengaku sempat dihubungi Meski secara tidak langsung oleh PSSI Hanya saja pada saat itu, ia sedang cedera Karena itu, pembahasan mengenai naturalisasi Tak pernah berlanjut ke hal yang lebih serius Luka Evering sendiri saat ini berusia 22 tahun Dan merupakan jepulan klub besar Liga Belanda LC20 Ya, pemain yang lahir dan besar di Belanda itu Masuk ke Akademi LC20 pada 2012 Dan baru masuk ke tim senior pada 2021 Pengalamannya di Liga Belanda tentu akan sangat menguntungkan Bagi squad Aswan Sintayong Terlebih, PSSI sendiri tengah mengincar pemain keturunan Great A Sebagai abonisi di Piala Asia 2023 Di lain sisi, kedatangan Luka Evering juga akan memperpanas persaingan pemain Punggala Garuda Mengingat, Evering sendiri berposisi sebagai pekanan yang mengharuskannya bersaing Dengan nama-nama tenar seperti Asdayu Manggolam hingga Sandiwals Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!